Bisa sih! Nggak ada remnya tuh, Nadia, go! Nggak ada remnya tuh, Nadia. Video viral yang beredar memperlihatkan sejumlah sepeda motor yang nyangkut di atap rumah warga. Diduga motor mengalami remblong dalam peristiwa ini. Berikut sejumlah motor dan mobil yang nyangkut di atap. Motor Nyungsap di Kalimantan Timur. Dalam video yang beredar, tampak motor metik menabrak atap warga. Setelah insiden itu, atap rumah terlihat rusak dengan lubang yang terbentuk akibat benturan motor. Motor tersebut diketahui sedang dikendarai di jalan yang memiliki ketinggian setara dengan atap rumah. Namun diduga karena remblong, motor tersebut kehilangan kendali dan menabrak atap rumah warga di pinggir jalan. Hingga akhirnya, kejadian tersebut mengundang perhatian dan tawa dari warga yang menyaksikan kejadian. Mereka bahkan menyambut momen tersebut dengan memotret atau merekam video. Peristiwa terjadi pada Minggu 5 Mei 2024 siang di Sumber Rejo, Balikpapan, Kalimantan Timur. Kejadian ini menjadi perbincangan dan keheranan di tengah masyarakat. Sejauh ini belum diketahui bagaimana kondisi atap warga dan kabar korban tersebut. Eh kok bisa sih? Enggak ada remnya motornya. Eh gonggong Nadia. Eh saya kenapa begini tuh? Enggak. Enggak ada remnya. Kok bisa sih? Enggak ada remnya co. Nadia gonggong. Eh bodoh Nadia. Enggak kayak pecaturninya. Kamu sih ada aja. Kamu itu sih ngapain kamu ikutin aku? Gonggong juga so-soan. Net. Gak bisa. Kamu tuh rendul naik sini, naik anjing Nadia. Gonggong matanya orang lagi. Ayah apa kalau itu? Ada orangnya, Kak? Nyangkut di atap rumah di Tasik Malaya. Beredar sebuah video yang menunjukkan sepeda motor nyangkut di kanteng rumah warga. Dalam video tersebut, sepeda motor yang nyangkut di kanteng rumah itu tampak ditumpangi oleh dua anak perempuan. Diketahui insiden itu terjadi di jalan Hiwangkit di Koya, Kecamatan Culomega, Kabupaten Tasik Malaya, Jawa Barat. Motor tersebut dikendarai oleh korban bernama Ladi Alfiani. Lani membonceng dua temannya bernama Siti dan Siti Noalifa. Penyebabnya diketahui akibat jalan yang dilalui memang menurun. Awalnya, Lani bersama teman-temannya berangkat dari kampung Sukajadi, Desa Cinta Bodas, Kecamatan Culomega, menuju ke kampung Ciwangkit, Desa Cikuya, Kecamatan Culomega. Mereka berangkat menggunakan dua kendaraan motor. Salah satunya yang dikendarai Lani berboncengan tiga orang. Teman korban, Naziva yang juga berkendara di belakang motor Lani mengatakan, motor Lani sudah tidak terkendali sebelum turunan. Lalu setibanya di TKP, jalan menurun dan berbelok, motor Lani hanya bergerak lurus, tidak bisa dikendalikan dan langsung menabrak genteng rumah warga yang berada di bawah jalan. Motor pengangkut galon air nyangkut di genteng Sebuah sepeda motor nyangkut di genteng rumah warga Lenteng Agung Jagakarsa, Jakarta Selatan. Video yang merekam kejadian itu beredar di media sosial, salah satunya diunggah akun Instagram at Lenteng Agung terkini pada selasa 26 Maret 2024. Motor yang tersangkut merupakan kendaraan roda dua yang digunakan untuk mengantar galon air. Kejadian itu dinarasikan terjadi di Gang Haji Naseh pada Senin 25 Maret 2024 siang. Motor pengangkat galon nyangkut di atap rumah warga di dekat Masjid Mujahidin, Lenteng Agung. Tulis narasi di akun tersebut. Terima kasih telah menonton! 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 Terima kasih telah menonton!